Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Octagoners Berjumpa lagi di video kali ini Insyaallah kembali kita akan informasikan Berita-berita terupdate mengenai UFC Dan kalian yang punya pertanyaan Masukkan atau apa saja yang ingin kalian sampaikan Seperti biasa tulis di kolom komentar Insyaallah kita akan jawab FITI MIMI Umar Nurmagomedov terpancing menanggapi perseturuan Antara Islam Makajev dan Ilya Topperware Juara kelas 10 UFC Ilya Topperware mengikuti jejak Connor McGregor Setelah mengukir sejarah dengan mengalahkan Alexander Volkanovski yang nyaris tak terkalahkan Petarung asal Spanyol itu Kini ingin melangkah maju dan merebut sabuk divisi kedua Untuk mencapainya Ia menantang raja kelas ringan dan petarung point for point Islam Makajev Menariknya Ini bahkan terjadi sebelum Topperware Mempertahankan gelarnya untuk pertama kalinya Namun Teman dan rekan setim Makajev Umar Nurmagomedov berpikir Topperware harus fokus pada divisinya sendiri Untuk sementara waktu Saya pikir Ilya Topperware Tidak perlu melakukan ini Ia tidak membutuhkan ini dan ia memiliki divisinya sendiri Dan ia harus membangun warisan Membuat nama untuk kelasnya Anda tahu Dia baru saja menjadi juara Anda harus mempertahankan gelar anda beberapa kali Bahkan satu kali Tetap fokus pada divisi anda Dia memiliki Moffsar F. Loof Aljamain Sterling yang sedang dalam perjalanan Dia sekarang memiliki Max Holloway Dan ketika anda memiliki pertarungan yang bagus di divisi anda Diamlah Kalahkan semua orang Seperti dia membersihkan divisinya dan kemudian dia ingin naik Saya mengerti Kata Umar Nurmagomedov Topperware Tentu saja akan mempertahankan gelarnya Untuk pertama kalinya melawan mantan juara kelas 10 Max Holloway di UFC 308 bulan ini Dan seperti yang ditunjukkan Nurmagomedov Dana White tidak suka ketika juaranya berbicara tentang naik kelas Sebelum mereka mengalahkan pesaing teratas di divisi mereka Tetapi siapa yang perlu dilawan Siapa yang perlu dilawan Tupperware untuk mendapatkan lampu hijau untuk naik dan bertarung demi status juara ganda yang dibanggakan Divisi kelas 10 kembali hidup sejak Tupperware menjadi juara Bagaimanapun Juara sebelumnya Alexander Volkanovski telah membersihkan divisinya Sebelum kehilangan gelarnya di UFC 298 Namun kini Tupperware memiliki setidaknya 3 petarung kelas 10 yang harus ia hadapi Yang pertama adalah petarung asal Brazil peringkat 2 Diego Lopez yang juga merupakan petarung cadangan untuk pertarungan Tupperware vs Holloway di UFC 308 Setelah itu Pertarungan ulang dengan Volkanovski kemungkinan besar akan terjadi Setidaknya itulah yang diakini Volk Tidak jauh di belakangnya Ada petarung peringkat 5 yang juga tidak terkalahkan Mofsar F. Loof Tentu saja Dana White dan kawan-kawan dapat berubah pikiran kapan saja dan bahkan meminta Tupperware melawan Makachev tepat setelah pertarungan Holloway Kemudian berita dari pelatih Belal Muhammad yang mengatakan bahwa anak muridnya tidak takut dengan Syafqat Rahmonov menjelang UFC 3-10 Pelatih Mike Vali tidak gentar menghadapi tantangan yang diberikan Syafqat Rahmonov kepada Belal Muhammad Dana White baru-baru ini mengumumkan bahwa Rahmonov akan menghadapi juara kelas welter UFC Belal Muhammad UFC 3-10 pay-per-view Pertarungan perebutan gelar tersebut akan menjadi puncak acara di dalam T-Mobile Arena Las Vegas pada tanggal 7 Desember Vali akan membantu Belal Muhammad mempersiapkan diri menghadapi tantangan Rahmonov Dan ia tidak khawatir dengan masa kejayaan petarungnya Dalam sebuah wawancara dengan Neme Majanki Vali memuji Belal Muhammad Ia mengatakan bahwa meskipun Syafqat Rahmonov adalah lawan yang sepadan Ia tidak ragu bahwa Remember the Neme akan mempertahankan gelarnya Ini tantangan yang hebat Ini kode yang hebat untuk dipecahkan Saya tidak sabar untuk itu Ada banyak sensasi di belakangnya dan dia pria yang hebat Dia juga petarung yang hebat Belal juga luar biasa Dia petarung terbaik di dunia dalam bertarung Dan dia petarung terbaik dunia dalam bertahan Bertahan Menekan Tidak jatuh ke tanah Jadi tidak masalah di mana pertarungan akan berlangsung Dia bersedia maju Bertahan Bertarung di atas Bertarung di belakang Itu tidak membuat kami takut Apapun itu Mari kita hadapi Kata McFally Belal Muhammad merebut gelar juara kelas Welter pada bulan Juli lalu Dia mengalahkan Leon Edwards dalam pertarungan utama UFC 304 Belal Muhammad menang dengan keputusan juri Rahmanov mendapatkan kesempatannya untuk meraih perebutan gelar berkat 18 kemenangan beruntunnya Dia belum pernah merasakan kekalahan dalam karir MMA profesionalnya Rahmanov menang 6-0 di bawah bendera UFC Dan telah menang atas petarung seperti Stephen Thompson, Jovnil dan Neil McNeil Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.